Sebelum salam ditulis maha pusat tema yang lalu Sudah 11 bulan saya gak punya kerjaan tetap Nafkah yang saya berikan ke istri sangat minim sekali Keluarga istri meminta saya untuk pisah Akhir-akhir istri, akhir-akhir ini istri juga sudah tidak tahan Istri saya bekerja Sebenarnya kami masih saling menyayangi Istri saya masih cinta sama saya Ustaz gimana saya menyikapi masalah ini Apa saya ikuti maunya istri dan keluarga Saat ini istri saya lagi di dekati pria lain yang lebih mapan dan kaya Salahkah saya kalau memukul pria tersebut Karena pria itu telah mengambil kesempatan Dalam kesempitan rumah tangga kami Ustaz minta amalan atau wirid untuk melapangkan rezeki Ini ada hubungannya sama tema kan? Jawab atau enggak? Kasian Ya udahlah Kena malam terakhir ya Yang pertama sekali Saya menyarankan Anda Saran dari laki-laki ke laki-laki Prinsiplah Dan jangan merendahkan diri di hadapan wanita Maksudnya begini Pada saat seorang wanita yang menjadi istri Anda Membutuhkan Anda Tunjukkan kebutuhan kita seribu kali daripada dia Dia sayang, dia perhatikan, dia siap berkorban Kita harus seribu kali lebih hebat daripada itu Laki-laki memang penaung Tapi kapan dibalik Kalau saya pribadi Kapan dia tidak butuhkan menunjukkan kebutuhan Saya seribu kali tidak butuh sama dia Untuk apa Anda merendahkan diri di depan seorang wanita yang Kalau memang dia tidak bisa menjadi seorang istri Karena kapan wanita sudah Menyombongkan diri di hadapan laki-laki Tidak akan ada wibawa Sama sekali Ini poin dulu dalam pembukaan Dan selalu saya sarankan siapapun Ihwa Yang minta saran saya Dalam masalah rumah tangga Yang paling pertama ini saya ucapkan Saya bukan Menyuruh Anda menjadi keras Bukan Tapi saya Mengajak Anda untuk punya prinsip dalam hidup Wibawa Pemimpin rumah tangga Dibutuhkan kita butuh Tidak dibutuhkan ya sudah Masih banyak gantinya Dia mau ganti laki-laki lain Silahkan Allah akan gantikan penggantinya yang lebih baik Dan itu harus bisa kita punya prinsip Memang begitu Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita Kita akan sangat mudah hidup Terkadang subhanallah ada pengorbanan berat Berpisah dengan meninggal Berpisah karena masalah dosa yang dilakukan oleh pasangan kita Jelas haram Kalau ada seorang istri hanya karena masalah suami Yang kekurangan ekonomi Mau berhubungan sama laki-laki lain Wanita apain Cinta itu pengorbanan Kasih sayang Bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang Pada saat tidak mampu kemudian ditinggal Subhanallah Hati-hati hukum Allah subhanahu wa ta'ala berlaku Akhawat Yang jadi istri Ikhwah Yang jadi suami Harus tahu Pasangan kita itu punya Tuhan Sebagaimana kita punya Tuhan yang sama Dan Allah itu maha adil Memang dalam kehidupan kita Ada naik turunnya Dan makna cinta adalah pengorbanan Itu sebenarnya Kalau hanya kita sanya Kantongnya lagi penuh kemudian disuka sama istri Pada saat lagi tipis Lagi masalah Kemudian dia mau berhubungan sama laki-laki lain Wanita apa ini Kalau saya Saya tidak naungin Kalau saya Saya tidak naungin Kamu mau sama dia silahkan Alhamdulillah silahkan jalan Kalau saya Istri saya sangat tahu prinsip saya Kalau kamu merasa ada laki-laki lain Yang kamu anggap baik Atau kamu mau ingin memasukkan Pendapat keluarga mu Dalam rumah tangga saya Sehingga kedudukan saya sebagai suami Tidak didengar lagi Silahkan pilih keluarga kamu Tidak ada masalah Jadi jangan jadikan sebagai beban Oh nanti kalau bisa saya hidupnya Bagaimana Saya melarat Kenapa ini Saya mati kalau tidak sama dia Ya mati benar nanti Gila kalau tidak nikah sama dia Gila kalau Siapa ini Kenapa ini Keluar dari bingkai hidup itu Seorang muslim itu hidupnya mulia Dia dihormatin Dia menghormatin Dia dihina tinggalkan Allah SWT tidak menyuruh kita menghinakan diri Tidak boleh Kalau wanita ini misalnya Istri ini yang dikatakan tadi Masih mencintai suaminya Dia hanya sekedar minta kerja Garis bawahi kalimat ini Dia hanya sekedar minta kerja Untuk membantu nafkah rumah tangga Ahlan wa sahlan Jempol Tidak masalah Bagus itu Sampai suaminya mapan Itu baik Tapi dalam kondisi masih status istri Punya hubungan sama laki-laki lain Mana khirah Mana kecumburuan positif Yang telah Allah perihara dalam diri kita Tidak boleh Pada saat seorang sahabat pulang Ke rumahnya mendapatkan istrinya Selingkuh dengan laki-laki lain Tidak disebutkan apakah berhubungan biologis Atau tidak Tapi yang jelas Sahabat ini sampai kaget Masuk ke rumahnya Temukan laki-laki lain Dia bingung mau lakukan apa Dia pergi ke Nabi SAW Lalu berkata Ya Rasulullah Saya pulang rumah Istri saya lagi sama laki-laki lain Maksudnya dia pandu saya Saya harus buat apa nih Apa yang terjadi Subhanallah Saat Radiyallahu sahabat Nabi mulia Menghenuskan pedang Mengatakannya Rasulullah Kalau terjadi pada rumah tangga saya Saya akan penggal dua-duanya Dua-duanya saya penggal Tapi disini ulama bilang Saat ingin menghukum Kalau terjadi pada keluarganya dengan penggal ini Bukan maksudnya dia menghukum secara individu Maksudnya dia Saya ingin terapkan hukumnya Allah Dirajam Dibunuh Karena mereka sudah menikah dan berzina Hukum Allah terapkan Kemuliaan agama harus ada Harus begitu Seorang istri Yang mau tinggal di bawah naungan kita Sementara kita sudah berkorban Di bawah terikmatahari Sudah bekerja Sudah memilih dia dari sekian banyak wanita Kemudian dia mau berkorban Hormatin dia Junjung dia Lindungin dia Rangkul dia Bela dia Memang harus begitu Tapi kalau masih dalam naungan Kemudian sedikit Himpit masalah ekonomi Lalu berhubungan sama laki-laki lain Jangan dipertahankan Berbahaya sekali Jangan anda menjadi laki-laki lemah Saya kemarin ditelepon oleh Dua orang sekaligus Subhanallah Sahabat dekat Telepon kepada saya Laki-laki Ustaz maaf Mau ngomong sebentar Baik silahkan Ustaz saya ini Istri saya pulang ke rumah Ke kampung ayahnya ibunya Karena alasan mengurus Ayah dan ibunya Akhirnya saya sama anak-anak Ditinggal disini sendiri Setiap kali saya panggil pulang Dia bilang Sudahlah saya gak mau pulang Kalau mau nikah lagi silahkan Dia bahasakan begitu Bagaimana sarannya Ustaz Saya bilang nikah lagi Dengan tegas saya bilang Nikah lagi Kalau tidak terbuka Itu fitnah Perempuan itu kenapa Harus pilih orang tuanya Tidak boleh secara syari Gak boleh Sudah menerima Akad nikahnya seorang laki-laki Laki-laki itu yang didomorsatukan Di atas ayahnya Gak ada alasan Kalau suami izinkan Boleh urus orang tua Kalau gak diizinkan Tidak boleh Gak boleh Bagaimana ditinggalkan suaminya Sama anaknya Kaget untuk saya katakan begitu Iya Bahkan sekarang Hukum poligami sudah Sudah wajib bagi anda Gak boleh Wajib sekarang Ini ragu mau melangkah Seakan-akan poligami itu dosa Padahal dia ditinggal oleh istrinya Bagaimana bisa ini Ada laki-laki seperti ini Gak punya prinsip Harus melangkah Dia sudah dapat jawaban saya Dikasih ini ustaz Teman saya juga mau bicara Masalahnya sama lagi Ustaz istri saya tinggalkan Saya ustaz kayak mau menangis Sebentar sebentar Jangan pakai nangis laki-laki Apa ini cengeng Ditinggal wanita nangis Subhanallah Orang nangis itu Ditinggal meninggal Rasulullah SAW Ketinggalan sholat subuh berjamaah Itu nangis Gak jadi jihad Nah itu nangis Ditinggal perempuan Nangis La ilaha illallah Allah ciptakan perempuan Lebih banyak daripada laki-laki Ini bukan menurunkan Martabat perempuan ya Artinya Harus seorang pemimpin itu Punya wibawa Gak bisa Kalau gak akan dianggap reme nanti Istri itu dinaungin Dilindungin Dididik Diberikan haknya Iya Berikan berlipat-lipat Penghormatan Sebagaimana dia berikan Satu penghormatan Gak apa-apa Tapi jangan sampai Menginjak Martabat seorang pemimpin Tidak boleh Akhirnya saya sampai bilang sama dia Akhi Ambil keputusan Kamu mau balik sama saya Berumat tangga disini Atau kamu pilih rumah Orang tua kamu Oh saya pilih orang tua Saya baik Saya cerekan kamu sekarang Assalamualaikum Tutup telepon Selesai Jangan lama-lama Cengen sekali Sudah sujud sama Allah Saya masih berat cintanya Iya bintang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini gampang dihilangkan Dari hati Sebagaimana dia datang Dia bisa keluar Gampang itu Subhanallah ya Jangan terlalu mencintai Dunia berlebihan Kalau saran saya Kalau istri anda ini Tanya baik-baik Kalau kamu bekerja Hanya karena mau bantu Nafkah rumah tangga sekarang Ahlamu sahabu Silahkan Selama pekerjaan halal Antar dia ke tempat kerjanya Muliakan dijaga Jemput pada saat pulang Anda Pembelahnya Begitu Tapi kalau berhubungan Sama laki-laki Ada subhanallah Suami Depannya dia Istrinya telepon Laki-laki lain Dan dia menerima itu Mana ini Dalam agama haram Wallah haram itu hukum Gak boleh Itu namanya The youth Dalam agama Nabi SAW mengatakan Allah melaknat The youth Kata sahabat siapa itu The youth Rasulullah Laki-laki yang tidak punya Cemburu terhadap Peranggaran agama Yang terjadi pada istrinya Gimana caranya Gak boleh Dalam agama Islam Makanya Biasakan hati kita Terisi dengan cinta Kepada Allah Sementara Bukan cinta kepada manusia Mencintai istri Karena Allah yang perintahkan Mencintai suami Karena Allah yang perintahkan Jadi semua karena Allah Tidak ada kata-kata hilang Tidak ada rugi Kalau kita meninggalkannya Kalau kita meninggalkannya Tidak ada kata-kata jenang